Jodoh Raja Wali, Jilid 50. Tiga hari kemudian, kapal itu melakukan pelayaran kembali ke Kim Cho A Tu, dan malam itu Shanti Dewi secara kebetulan lewat di depan bilik Ouyan Hui dan mendengar secara aneh dari dalam bilik itu. Suara orang mendengus-dengus dan terengah-engah, seperti suara orang yang sedang kesakitan hebat. Dia sudah hendak mengetuk pintu, akan tetapi tiba-tiba dibatalkannya niat mengetuk pintu itu karena dia mendengar bahwa suara terengah-engah itu adalah suara dua orang manusia. Keheranannya mendorongnya untuk menyelingap ke arah jendela bilik dan mengintai. Dan apa yang dilihatnya membuat dia bengong sejenak, mengintai lagi dan bengong lagi. Dia melihat Ouyan Hui dan Maya Dewi, dua orang wanita cantik itu dengan telanjang bulat sedang bergulat di atas pembah ringan. Shanti Dewi merasa bulu tengkuknya meremang dan cepat-cepat dia melangkah mundur, akan tetapi perasaan heran membuat dia masih mendekati jendela. Dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh dua orang itu. Tentu saja dia cukup mengerti, dari kitab-kitab yang dibacanya, tentang hubungan jasmani antara pria dan wanita. Namun selama hidupnya belum pernah dia mendengarkan hubungan seperti itu antara wanita dan wanita pula. Dugaannya tidak menjurus ke situ dan dia hanya terheran-heran saja. Kemudian dia mendengar mereka bercakap-cakap dalam bisikan-bisikan. Dia sungguh bodoh dan hatinya keras, terdengar suara Maya Dewi. Mereka berdua bicara dalam bahasa India yang tidak dimengerti oleh para anak buah pulau Kim Chow Atu, akan tetapi dimengerti baik oleh Shanti Dewi. Engkau harus sabar, Bibi. Ingat, dia masih perawan, dia masih murni dan belum tahu apa-apa. Sebaiknya menanti kalau kita sudah berada di pulau dan dengan obat. Tiba-tiba suara Ooyanhui terhenti dan Shanti Dewi lalu sengaja berjalan dan bersenandung, kebiasaannya kalau dia berjalan-jalan di dek kapal seorang diri. Pada keesokan harinya, kapal berlabuh di Kim Chow Atu dan mereka bertiga turun dari kapal memasuki istana di tengah pulau, istana yang megah dan mewah. Tinggal satu malam ini lagi dan pengobatanmu sudah selesai, Dewi. Malam ini aku akan menjagamu karena pengobatan itu harus diulangi sampai nampak ada tanda bahwa semuanya telah berhasil baik, kata Maya Dewi. Shanti Dewi tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk, akan tetapi di dalam hatinya mulai timbul kecurigaan bahwa agaknya ada sesuatu yang dia tidak mengerti sama sekali, sesuatu yang aneh dan mengerikan. Kau minumlah secawan arak ini. Inilah pengobatan terakhir, Dewi. Dan malam ini aku akan menemanimu semalaman, maka selesailah sudah pengobatan ini dan engka selamanya akan menjadi seorang wanita yang paling cantik di dunia ini. Besok aku akan meninggalkan Kim Chow Achoo. Minumlah. Shanti Dewi menerima cawan arak itu dan minum arak merah. Tercium bau harum yang lain dari biasanya, akan tetapi tanpa ragu-ragu diminumnya sampai habis arak itu. Kemana kah bibi akan pergi? Tanyanya biasa saja sambil menaruh cawan kosong ke atas meja. Aku wanita itu tersenyum dan untuk kesetian kalinya Shanti Dewi kagum melihat retan gigi putih yang masih rati itu, seperti gigi orang muda saja. Ah, aku hidup seperti bayangan, kemana saja hati ini menghendaki. Mungkin aku akan terus ke India dan kalau benar demikian, akan lamalah kita dapat berjumpa kembali, Dewi. Akan tetapi, aku tak akan dapat melupakan engkau, karena sungguh mati, engkaulah daratar cantik yang pernah kutemui selama hidupku dan aku gerang sekali dapat membuat kecantikanmu ini abadi, Shanti Dewi. Terima kasih atas kebaikan bibi Maya. Malam itu, seperti biasanya, Maya Dewi memijati tubuh Shanti Dewi dan mengurut-urut punggungnya. Shanti Dewi merasa mengantuk sekali dan akhirnya dia tidak dapat menahan kantuknya, dia pula selagi punggungnya masih diurut oleh nenek yang cantik itu. Shanti Dewi bermimpi. Dia merasa seperti dikejar oleh seorang manusia bermuka iblis mengerikan. Dia sudah mempergunakan ginkangnya yang dia pelajari dari Ooyan Hui, namun iblis itu amat cepat larinya dan akhirnya dia tersusul dan dia diterkam dari belakang. Shanti Dewi meronta dan melawan, namun iblis itu terlampau kuat baginya dan iblis itu berusaha untuk memperkosanya. Shanti Dewi mempertahankan diri sekuatnya dan akhirnya dia menjerit, tek hoat karena dalam keadaan berbahaya itu dia teringat kepada kekasihnya. Dengan tubuh penuh keringat Shanti Dewi sadar dari mimpi. Dia mengeluh karena merasa betapa tubuhnya dipeluk orang dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia membuka macu melihat bahwa dia dalam keadaan telanjang bulat. Dia merasa betapa dada yang bulat besar dari nenek ini menekan dadanya dan mulut nenek itu menciumnya, mencium mulutnya dengan penuh dengusan nafsu birahi. Sejenak Shanti Dewi merasa seperti dihanyutkan dalam arus air yang amat kuat, bahkan ada dorongan hati aneh yang membuat dia condong membalas ciuman itu. Dia merasa betapa tubuhnya hangat dan panas-panas, betapa ada gairah di dalam hatinya untuk diperlakukan dengan mesra oleh seseorang, dan tanpa disadarinya sendiri dia pun merangkul leher nenek itu sambil mengeluh. Shanti, Dewiku, kau sungguh cantik, hem. Ketika merasa betapa tangan nenek itu menggerayanginya, betapa tubuhnya ditindih, Shanti Dewi teringat kepada Tek Hoat, teringat kepada adegan antara Ooyan Hui dan Maya Dewi dan dia menahan jeritnya, lalu menggunakan tangan untuk mendorong bunda Maya Dewi. Dia mendorong sambil mengerahkan tenaga sehingga tak dapat dicegah lagi tubuh Maya Dewi terlempar dari atas pembaringan. Aduh, ahaha, apa yang kau lakukan ini, Dewi Maya Dewi merangkak bangun dan kini berdiri dalam keadaan telanjang bulat di depan Shanti Dewi. Darah ini memandang dengan metel, terbelalak. Biarpun dari di dalam tubuhnya masih bergelombang geirah nafsu yang tidak normal, akan tetapi melihat wanita itu berdiri telanjang bulat, dengan mulut setengah terbuka mendengus-dengus, metel setengah terpejam, kedua tangan dikembangkan seperti hendak memeluknya, dia merasa ngeribukan main. Bibi, jangan begitu dia terengah-engah, menyambar pakaiannya dan bergegas mengenakan pakaiannya. Tewiku, kesinilah, ayuh, aku sayang padamu, Dewi, aku cinta padamu, marilah kau layanilah aku, Dewi. Rayuan ini membuat Shanti Dewi menjadi semakin ngeri dan dia cepat meloncat untuk menghindarkan terkaman Maya Dewi yang seperti sudah menjadi mabuk itu, kemudian dialari keluar dari dalam kamar. Tewiku, kembalilah, kembalilah kau Maya Dewi mengejar, akan tetapi wanita ini hanya lihai dalam ilmu mempercantik diri dan mempergunakan ramuan untuk membuat dirinya awet muda saja, namun dalam hal ilmu silat, apalagi ilmu berlari cepat, tentu saja dia tidak dapat melawan Shanti Dewi yang sudah lari cepat dan lenyap dari situ. Dengan napas terengah-engah dan muka pucat, ngeri dan takut seperti dikejar setan, Shanti Dewi berlari terus keluar dari istana Ooyan Hui itu, tidak mempedulikan teguran dan pertanyaan para anak buah Ooyan Hui, lalu dia mendorong sebuah perahu kecil ke air, mendayung perahu ke tengah dan memasang layar. Selama ini dia sudah mempelajari ilmu mengemudikan perahu layar, maka sebentar saja karena angin sedang bertiup kencang, perahunya meluncur ke tengah laut meninggalkan Kim Cho At-ju. Dia hanya ingat akan arah daratan besar, maka tanpa mempedulikan sesuatu dia menunjukkan perahunya ke kanan, meninggalkan pulau itu. Angin yang bertiup kuat itu membuat rambutnya terurai ke belakang dan udara yang dingin mulai mengusir hawa panas yang membuat tubuhnya menjadi tidak karuan rasanya, yang mendorong gairah nafsu aneh dari dalam hatinya. Dia bergidik dan mulai menggigil. Mengertilah diakini bahwa arak terakhir yang diminumnya malam tadi bukan obat, melainkan arak yang mengandung racun perangsang. Akan tetapi, tetap saja dia tidak mengerti dan terheran-heran mengapa seorang wanita seperti Maya Dewi itu bisa tergila-gila kepadanya, seorang wanita pula. Mengapa seorang wanita ingin membujuk rayu seorang wanita lain, bahkan kelihatan begitu bernafsu, seolah-olah hendak mengajaknya bermain cinta, hendak memperkosanya. Shantidawal bergidik. Tentu nenek itu telah berubah gila, pikirnya. Kalau tidak gila, mana mungkin ada wanita timbul di rahinya melihat wanita lain? Tentu E. Kong Cian Hui akan mencariku, pikirnya. Dan teringat kepada Yan Hui, dia teringat pula akan adegan yang dilihatnya dalam kamar O. Yan Hui, yaitu ketika dia melihat O. Yan Hui dan Maya Dewi dalam keadaan bugil sedang bergulat. Apakah yang mereka telah lakukan? Shanti Dewi makin ngeri dan bergidik, akan tetapi dia menjadi makin bingung. Apakah mereka berdua itu sudah gila? Dia tahu bahwa O. Yan Hui adalah seorang pembenci pria, akan tetapi mengapa men gila seperti itu dengan sesama wanita? Mungkinkah itu? Shanti Dewi merasa makin bingung. Kita tinggalkan dulu Shanti Dewi yang melarikan diri dari pulau Kim Chow A. Chu di waktu tengah malam dengan menggunakan perahu layar kecil itu dan marilah kita mengikuti perjalanan Kim Hui E. Li yang dilarikan oleh pangeran Leong Dian Chu, dan semakian Li yang mengejar larinya pangeran dari Nepal itu. Setelah berhasil lari keluar dari dalam benteng sambil memondong tubuh Kim Hui E. Li yang telah lemas di totoknya, pangeran Leong Dian Chu atau Baru Hendra, tiba di luar pintu rahasia dan di tempat itu memang telah siap menanti beberapa orang pengawal pribadinya. Cepat pangeran Nepal ini minta seekor kuda, kemudian meloncat ke atas punggung kuda itu dan membalapkannya ke arah barat, ke pegunungan yang penuh dengan hutan-hutan lebat. Di tengah sebuah hutan di lareng gunung, terdapat sebuah rumah kecil mungil yang tersembunyi di antara pohon-pohon. Inilah rumah yang dibangun oleh pangeran Leong Dian Chu pula, untuk keperluan peristirahatan di waktu dia melakukan olahraga berburu binatang di waktu dia masih berkuasa di dalam benteng. Rumah itu biasanya terjaga oleh belasan orang prajurit, akan tetapi agaknya para prajurit itu telah mendengar akan bobol dan runtuhnya benteng sehingga ketika pangeran Leong Dian Chu tiba di situ, dia mendapatkan rumah yang kosong, tidak nampak seorang pun penjaga. Pengecut-pengecut rendah, gentong-gentong nasi kosong menjemukan pangeran Leong Dian Chu memaki dengan perasaan sebal melihat betapa tempat itu telah ditinggal pergi oleh para penjaga. Sambil memondong tubuh W.E.L.I., dia membuka daun pintu depan dengan kakinya, kemudian memasuki rumah yang cukup mewah biarpun kecil itu. Pangeran, kau lepaskan aku. Leong Dian Chu merebahkan tubuh W.E.L.I. ke atas depan panjang di sudut ruangan itu, lalu dia sendiri duduk di atas kursi dekat depan, menarik napas panjang beberapa kali dengan hati murung. Gerakannya telah gagal sama sekali. Engkau tahu, W.E.L.I., bahwa aku cinta sekali kepadamu, maka tentu saja tak mungkin aku melepaskanmu. Engkau harus menjadi istriku, sayang, baik aku berhasil ataupun gagal. Hening sejenak dan W.E.L.I. yang masih belum dapat menggerakkan kaki tangannya itu mengerutkan alisnya, mencari akal. Tetapi agaknya sukar baginya untuk membebaskan diri karena kini pangeran yang murung dan kecewa itu telah mengenal segala siasat dan akalnya, maka tentu pangeran itu akan hati-hati. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadap diriku? Pangeran tanyanya, suaranya mengandung keluhan dan kedukaan hebat yang sengaja dilakukan untuk meruntuhkan hati pangeran yang dia tahu amat mencintanya itu. Kita beristirahat dulu di sini malam ini, dan besok tentu ada anak buahku yang akan datang menjemput. Kau tahu betapa aku cinta padamu, W.E.L.I., dan engkau akan kuajak ke Nepal di mana kita akan menikah dengan resmi. Tidak, aku tidak mau W.E.L.I. berkata sambil memandang dengan matlah, terbelalak. Pangeran itu menghela nafas panjang. Mau atau tidak, engkau harus menjadi istriku, sayang. Kalau selagi bertunangan engkau tidak dapat belajar mencintaku, biarlah setelah menjadi istriku engkau belajar membalas cinta kasihku. Engkau akan hidup mulia di Nepal, W.E.L.I. Tidak, ah, aku tidak mau, aku tidak dapat hidup bersamamu, pangeran. Kau kasihanilah aku, kau bebaskan aku, pangeran. W.E.L.I. yang tak melihat jalan keluar itu kini menangis. Pangeran Leong Biancu bangkit dari atas kursi dan kini dia menghampiri W.E.L.I., duduk di tepi depan. Jangan dekati aku, jangan sentuh aku, hu hu hu, aku akan membunuh diri kalau kau jamah tubuhku. Pangeran itu nampak berduka sekali. Kim H.E.L.I., mengapa engkau bersikap begini menusup rayaanku dan menyedihkan hatiku? Aku tidak akan mengganggumu, aku sungguh cinta padamu, dan aku tidak ingin menguasai hati dan tubuhmu secara paksa. Aku ingin engkau membalas cintaku, H.E.L.I. Lupakah engkau bahwa engkau adalah putri seorang sekutu mendiang ayahku? Ayahku dan ayahmu adalah sekutu yang baik, kenapa kita tidak dapat melanjutkan persahabatan antara mereka secara lebih erat lagi? Tidak, hu hu hu, tidak, aku tidak cinta padamu. Hem, aku adalah seorang pangeran, H.E.L.I. Apa yang ku kehendaki harus tercapai? Engkau harus menjadi istriku, baik engkau cinta padaku atau tidak. Suara pangeran itu terdengar keras dan tegas. Kau, kau sungguh pengecut. Mengapa engkau hendak memaksa seorang wanita yang tidak mencintamu? H.E.L.I. berkata sambil terisak. Hem, seorang pria berhak memilih jodohnya, H.E.L.I. Dan aku selamanya akan mempertahankan dirimu dengan taruhan nyawaku. Bagiku, engkau lebih berharga daripada segalanya, daripada nyawaku. Tanpa adanya engkau, hidupku akan hama. Aku bukan pengecut, dan aku siap untuk memperebutkan dirimu dengan siapapun juga di dunia ini. Bagus, Liyong Biancu. Aku datang untuk merampas H.E.L.I. dari tanganmu dan kalau memang engkau bukan pengecut, mari kau lawan aku. Liyong Biancu terkejut dan cepat mengangkat mukanya. Kiranya di ambang pintu telah berdiri seorang pemuda tampan yang berpakaian sederhana, dan pemuda itu bukan lain adalah Sumakian Li. H.E.L.I. yang masih rebah tertotok, menjadi girang bukan main ketika melihat munculnya pemuda pujaan hatinya itu. Akan tetapi segera dia teringat kepada Siang In, dengan cepat mulutnya berubah cemberut, mukanya berubah merah, sinar matanya berapi-api. Sementara itu, Liyong Biancu sudah bangkit dan menghampiri Tian Li yang juga sudah melangkah memasuki ruangan. Mau apa engkau kes ini? H.E.L.I. apakah janji para pendekar sekarang tidak dapat dipercaya lagi? Perang telah selesai, dan kami pun telah menerima janji untuk dapat diperbolehkan pergi dengan aman. Aku datang menyusulmu bukan karena urusan negara, pangeran, melainkan karena urusan pribadi. Engkau melarikan dan menculik H.E.L.I., karena itu aku menentangmu. Kembalikan dia kepadaku, bebaskan dia, baru aku akan membiarkan engkau pergi dengan aman. Pangeran Liyong Biancu memandang keluar penuh perhatian dan setelah dia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini memang datang sendirian saja, hatinya merasa lega. Dia masih mampu mengandalkan kepandainya dan dia tidak takut melawan pemuda ini. Kim H.E.L.I. adalah tunanganku, calon istriku, calon istri pangeran Nepal. Engkau sungguh tidak tahu malu mencampuri urusan kekeluargaan orang lain. Ayahnya telah menyerahkan dia kepadaku untuk menjadi istriku. Engkau ini mempunyai hak apakah untuk mencampuri bentaknya? Hak seorang gagah yang tidak ingin melihat seorang wanita dipaksa dan diperkosa. Aku sudah pasti tidak akan berani mencampuri kalau dia suka menjadi istrimu dengan hati rela. Akan tetapi engkau telah menculik dan melarikannya. Kurang ajar. Ayahnya sendiri sudah meresmikan pertunangan kami. Engkau ini orang luar berani mencampuri. Kian Li tersenyum. Mana mungkin ada orang menotok tunangannya sendiri sehingga tidak berdaya? Biarkan dia sendiri yang menjawab bahwa dia dengan sukarlah ikut bersamamu, baru aku mau pergi dan tidak mengganggu lagi. Habis kau mau apa? Pangeran Leong Biancu, kita berdua adalah sama-sama jantan dan suka menjunjung kegagahan. Oleh karena itu, aku tentang engkau untuk memperebutkan nona itu. Kalau aku kalah, baru engkau boleh memaksa dan membawa lari dia. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, engkau harus menghentikan niat busukmu itu dan membebaskan dia. Keparat Leong Biancu sudah menjadi marah sekali dan dia telah menggerak-gerakan kedua tangannya, digosok-gosoknya kedua telapak tangannya dan diam-diam. Dia mengerahkan tenaga Im Yang Sin Chiang, ilmunya yang sangat diandalkan karena memang ampuh sekali itu. Melihat ini dari tempat dia rebah, Hwe Eli mengerutkan alisnya. Dia mengenal Im Yang Sin Chiang dari pangeran itu, dan tahu betapa dasyatnya pukulan dengan ilmu itu. Dia amat khawatir akan keselamatan Tian Li yang agaknya masih belum sadar akan bahaya maut yang mengancam. Tetapi karena dia masih teringat dan membayangkan siangin, perasaan cemburu memenuhi hatinya dan kemarahannya terhadap Tian Li membuat dia diam saja, hanya menonton dengan metel, terbelalak. Hampir dia berteriak ngeri ketika tiba-tiba pangeran Nepal itu mengeluarkan bentakan nyaring dan menyerang ke arah Tian Li dengan hantaman tangan kirinya yang sudah diisi penuh tenaga Im Yang Sin Chiang. Mampuslah, ha-ha-ha-hi-it. Kaki kirinya melangkah ke depan, dengan tubuh miring pangeran itu telah menghantam dengan tangan kirinya yang dibuka, dan dari telapak tangan kiri itu menyambar hawa pukulan dasyat sekali ke arah dada Sumakian Li. Namun, pemuda sakti dari Pulau Es ini tentu saja sama sekali tidak merasa gentar menghadapi serangan dasyat itu. Dia mengenal pukulan sakti yang ampuh, akan tetapi dia sama sekali tidak mengelak atau mundur, bahkan dia bergerak maju ke depan dan menggerakkan tangan kanan untuk menangkis dari samping ke arah lengan kiri lawan yang menyambar ke arah dadanya, tentu saja sambil mengerahkan tenaga Suat Im Sin Chiang Yang Dingin. Duh! Pertemuan dua tenaga itu membuktikan betapa pangeran itu masih tidak mampu menandingi kekuatan pemuda Pulau Es dan serangannya tadi bukan hanya dapat digagalkan, bahkan tubuhnya menjadi condong ke depan ketika lengannya tertangkis. Namun pangeran Nepal yang marah itu sudah menyusulkan serangan bertubi-tubi dengan ilmu pukulan Im Yang Sin Chiang kepada lawannya. Tingkat kepandayan Tian Li memang lebih tinggi daripada lawannya, dan tenaga singkangnya selain lebih murni juga lebih besar, maka tentu saja tidak sukar bagi Tian Li untuk menghadapi serangan bertubi-tubi itu yang kesemuanya dapat dilakannya atau ditangkisnya. Akan tetapi, Liong Bian Chu adalah murid tersayang dari Semoke atau Ban Hwa Aseng Jin, Kok Su Nepal, maka tingkat kepandayannya sudah cukup tinggi untuk dapat dikalahkan dalam waktu singkat oleh Tian Li. Dia terus menyerang dan mendesak karena dia sudah bertekad untuk memenangkan perebutan ini. Dia maklum bahwa menghadapi pemuda ini, tak mungkin baginya untuk melarikan diri sambil membawa Hwa Aseng. Dia harus lebih dulu merobohkan pemuda ini kalau dia ingin berhasil membawa Hwa Aseng kembali ke Nepal. Akan tetapi gerakan Tian Li tenang dan kuat sekali, setiap serangan lawan yang ditangkisnya tentu membuat lawan terhuyung. Melihat betapa semua serangannya tadi sudah gagal, Liong Bian Chu menjadi makin marah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara melengking panjang dan mengucapkan beberapa kata-kata mantra dalam bahasa Nepal, disertai dorongan kedua tangannya. Dua telapak tangannya itu berubah menjadi merah dan putih. Yang kanan merah mengepulkan asap panas dan yang kiri menjadi pucat putih kebiruan mengeluarkan hawa dingin sekali. Inilah puncak dari ilmu indi yang sinci yang yang dilakukan untuk menyerang, dibarengi dengan kekuatan ilmu hitam yang dipelajarinya dari ahli-ahli sihir di Nepal seperti Gitananda. Tian Li terkejut bukan main karena lengking yang disertai mantra aneh itu membuat jantungnya tergetar dan pandang matanya gelap seolah-olah kepalanya disambar kilat dan diatrahuyung. Padahal pada saat itu lawannya telah melakukan pukulan jurus paling bahaya dari ilmu indi yang sinci yang. Akan tetapi, Sumatian Li adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es yang sejak kecil sudah menerima gemblengan sempurna dari ayah bundanya dan selama bertahun-tahun ini dia telah mengalami banyak pertempuran yang mematangkan dirinya. Oleh karena itu, menghadapi bahaya ini, dia sebagai putra pendekar super sakti segera maklum bahwa lawan memergunakan kekuasaan mukjijat. Maka ia cepat mengerahkan tenaga murni dari pusarnya, menahan nafas dan membentak dengan suara dasyat. Seketika lenyaplah pengaruh aneh yang membuatnya pening itu dan pada saat itu dia cepat mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan lawan. Yes! Pertemuan dua pasang tangan itu hebat bukan main. Seakan-akan udara di sekitar tempat itu dipenuhi dengan getaran amat kuat karena Sumatian Li telah menyambut hantaman im yang sinci yang itu dengan gabungan kedua tenaga itu pula, yaitu tangan kirinya yang menyambut tangan kanan yang merah dari lawan itu diisi dengan suat im sin keng yang dingin, sedangkan tangan kiri lawan yang dingin putih kebiruan itu disambutnya dengan hawe yang sin keng di tangan kirinya yang mengandung hawa panas. Maka sekali ini mereka menggunakan keras lawan keras dan akibatnya tubuh pangeran itu terlempar ke belakang seperti setangkai daun kering tertiup angin dan terbanting roboh tak sadarkan diri lagi. Kian Li juga merasa betapa tubuhnya terguncang hebat, namun dia tidak mengalami luka karena tenaganya memang lebih besar. Karena dia ingin melihat akibat dari adu tenaga sakti itu, sekali melompat dia sudah becada di dekat tubuh Liong Bian Chu yang rebah miring. Jangan bunuh dia! Kian Li yang sedang membungkuk untuk memeriksa keadaan Liong Bian Chu itu terkejut sekali mendengar seruan ini dan dia cepat menghampiri Hui Eli, kemudian menotok darah itu untuk membebaskannya. Begitu terbebas dari totokan, Hui Eli memulihkan jalan darahnya dan segera berlari menghampiri tubuh Liong Bian Chu yang masih menggeletak miring tak bergerak. Darah itu berlutut di dekat tubuh itu dan mengguncang pundaknya sambil berseru memanggil, Pangeran! Pangeran! Suaranya mengandung isak tertahan, lalu dia menoleh ke arah Kian Li sambil berkata penuh penyesalan, Engkau, engkau telah membunuhnya. Kian Li mengerutkan alisnya. Sungguh dia tidak mengerti akan sikapaneh darah itu. Bukankah Hui Eli sudah diculik dan dilarikan oleh Liong Bian Chu, dan darah itu amat membenci Pangeran itu? Bukankah dia telah menyelamatkan Hui Eli dari ancaman Pangeran dari Nepal itu? Dia orang kuat, dia tidak akan mati, dia hanya terluka oleh tenaganya sendiri yang membalik, Katanya sederhana sambil berdiri termangu-mangu. Darah itu demikian cantiknya, dan timbul rasa aneh di dalam hatinya yang membuat Kian Li bengong dan bingung. Mengapa ada rasa tidak enak dan tidak senang? Mengapa dia seperti merasa iri hati melihat darah itu mengkhawatirkan keselamatan Liong Bian Chu, berlutut dan seperti hendak menangis? Inikah yang dinamakan cemburu atau iri hati? Pangeran! Tubuh itu bergerak dan mencoba untuk bangkit, kemudian, dibantu oleh Hui Eli, Liong Bian Chu dapat duduk dan sejenak dia memandang kepada Sumakian Li. Engkau hebat, hem, mengapa engkau tidak membunuhku tadi? Aku tidak bermusuhan denganmu. Liong Bian Chu kini memandang kepada Hui Eli. Engkau ternyata seorang gadis yang baik sekali. Meskipun engkau selalu menolakku, bahkan sudah beberapa kali hampir membunuhku, kini melihat aku terancam maut, engkau memperlihatkan kebaikanmu. Ahaha, Hui Eli. Hui Eli, benar-benarkah engkau tidak dapat membalas cintaku? Baru saja engkau memperlihatkan sayang. Tiba-tiba Hui Eli bangkit berdiri dan dengan muka pucat dia memandang kepada pangeran Nepal itu, lalu menggeleng kepala. Tidak, aku tidak cinta padamu, pangeran. Aku tadi teringat akan segala kebaikanmu kepadaku. Liong Bian Chu menarik napas panjang. Mudah-mudahan kelak akan tiba saatnya engkau ada sedikit rasa cinta padaku, dan aku akan selalu menantimu di Nepal, Hui Eli. Tidak peduli engkau masih perawan ataukah sudah janda, aku akan selalu membuka tangan untuk menerimamu sebagai istriku. Nah, selamat tinggal, Hui Eli. Hati-hatilah engkau dalam memilih jodoh. Dia menoleh kepada Kian Li, mengangguk kepada pemuda itu, kemudian memaksa dirinya untuk melangkah keluar dari dalam rumah itu, bergegas pergi memasuki kegelapan malam yang mulai tiba. Mereka kini berdiri dan saling berhadapan, saling berpandangan. Kemudian kerut di antara kedua alis darah itu mendalam, dan suaranya kaku ketika terdengar dia berkata, Engkau, engkau hampir saja membunuhnya. Suara yang kaku dan mengandung penyesalan dan teguran itu dirasakan seperti ujung pedang menusuk jantung oleh Kian Li. Dia pun mengerutkan alisnya, merasa betapa darah itu keterlaluan. Jelas bahwa dia susah payah mengejar Liong Biancu untuk menolongnya dan setelah menyelamatkannya, apa yang diperlihatkan oleh darah ini? Tidak saja Hoi Eli telah memperlihatkan sikap khawatir dan menyayang kepada Liong Biancu, sebaliknya malah menegurnya dengan suara kaku dan pandang mata penuh penyesalan. Panaslah rasa hati Kian Li saat itu. Panas dan sakit. Ah, kalau aku tahu, tentu aku akan membiarkan dia memukul roboh dan membunuhku, kalau kau lebih senang demikian, Nona. Sepasang matu itu terbelalak, mulutnya terbuka dan beberapa kali mulut itu bergerak akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Kemudian terdengar sedu sedan dan Hoi Eli meloncat dan lari keluar dari dalam rumah itu sambil menangis. Hem Kian Li berdiri bengong dan memandang keluar sampai bayangan darah itu lenyap di antara pohon-pohon hutan yang mulai menghitam oleh kegelapan malam yang mulai tiba. Kian Li lalu teringat akan bahaya yang mungkin saja mengancam diri darah itu lagi. Siapa tahu kalau-kalau pangeran dari Nepal itu masih berada di sekitar tempat itu, dan kalau saja pangeran itu dilindungi oleh kelima orang Gerwoke, akan sukarlah bagi dia untuk menyelamatkannya kembali. Karena itu, Kian Li lalu meloncat keluar dan melakukan pengejaran. Akan tetapi karena hutan itu gelap, dia terpaksa berjalan perlahan-lahan dan mencari-cari, namun sampai semalam suntuk dia berkeliaran keluar masuk hutan, dia tidak berhasil menemukan Hoi Eli. Makin gelisah rasa hati Kian Li dan sambil berjalan mencari-cari tanpa arah tertentu, dia mengenangkan semua yang terjadi dan menjadi bingung memikirkan rasa hatinya sendiri. Apakah yang telah terjadi dengan dia? Mengapa dia makin dalam mengenangkan Hoi Eli, bahkan sukar melupakan darah yang masih seperti kanak-kanak itu? Bahkan rasa nyeri di hatinya akibat asmara gagal dengan ceng-ceng rasanya telah sembuh sama sekali. Mula-mula dia makin tertarik kepada Hoi Eli setelah darah itu untuk kedua kalinya menolongnya, atau membantu Kian Bu mencarikan obat untuknya. Pertolongan pertama kali oleh darah itu adalah ketika darah itu baru berusia 12 atau 13 tahun, dan hal itu tidak terlalu mengesankan. Baru sekarang peristiwa itu teringat olehnya. Kini darah itu telah merupakan seorang darah remaja dan sudah dewasa, walau usianya baru 17 atau 18 tahun, dan bukan main cantik jelitannya. Dia mulai tertarik ketika Hoi Eli mengunjunginya di Bukit Nelayan, di Istana Kuno tempat tinggal Sai Chu Kai Ong. Akan tetapi, rasa tertarik ini putus sama sekali ketika dia melihat hubungan antara Hoi Eli dan Kian Bu yang demikian erat dan meserah, dan dia melihat kecocokan antara kedua orang itu, sama lincah gembira dan jenaka, dan dia merasa betapa akan tepatnya kalau keduanya dijodohkan. Semenjak itu, dia mengusir perasaan di hatinya terhadap Hoi Eli. Dan sekarang, dia tidak dapat menahan dorongan hatinya ketika melihat Hoi Eli dilarikan Leong Bian Chu, maka dengan nekat dia lalu melakukan pengejaran, tidak peduli bahwa pangeran dari Nepal itu mungkin sekali dikawal oleh banyak orang pandai yang akan sukar ditundukannya. Dan dia berhasil menolong Hoi Eli. Akan tetapi, apa jadinya? Darah itu marah-marah karena dia merobohkan Leong Bian Chu dan sekarang meninggalkannya sambil menangis, dan dia seperti orang gila mencari terus semalam suntuk tanpa hasil. Menjelang pagi, cuaca demikian gelapnya karena bintang-bintang di langit tertutup awan tebal, dan hawa udara amat dinginnya menembus pakaian dan menyusup ke tulang-tulang, namun Tian Li tidak merasakan itu semua. Dia terpaksa menghentikan pencariannya, karena dalam cuaca sedemikian gelapnya, andai kata Hoi Eli berada hanya beberapa puluh kaki jauhnya di depannya sekalipun, dia tidak akan dapat melihatnya. Dia duduk di bawah pohon dan melamun dengan hati kesal dan bingung. Makin dikenang, makin khawatirlah dia akan keselamatan Hoi Eli, dan perasaan cintanya terhadap darah yang setengah liar itu, yang selama ini ditekan-tekan dan coba diusirnya setelah dia menduga bahwa darah itu mencinta Tian Bu, muncul dan amat menggudanya. Tian Li memejamkan matanya dan hatinya terasa perih. Haruskah dia patah hati dalam asmara untuk kedua kalinya? Perasaan cintanya terhadap Cheng Cheng terpaksa harus diusirnya oleh kenyataan bahwa Cheng Cheng adalah keponakannya sendiri. Apakah kini dia harus mengusir rasa cintanya terhadap Hoi Eli karena darah itu ternyata mencinta adiknya? Suma Tian Li duduk bertopang dagu dan merenung bingung. Mengapa cinta selalu mendatangkan penderitaan batin? Banyak sudah dia mendengar betapa manusia menderita oleh cinta. Ayahnya sendiri, menurut penuturan ibunya, belasan tahun menderita karena harus berpisah dari orang-orang yang dicintanya. Kemudian dia mendengar pula tentang cinta yang membuat sengsara kakaknya, yaitu Putri Milana yang terpaksa harus berpisah pula dari orang yang dicintanya, yaitu Gak Bun Beng. Lalu adiknya, Sumakian Bu, yang gagal pula dalam cintanya terhadap Putri Shanti Dewi sehingga adiknya itu pun menderita pula. Dan dia sendiri yang merana akibat gagalnya cinta kasihnya terhadap Cheng Cheng. Sekarang, kembali dia harus menderita karena cintanya terhadap Hei Ali. Haruskah semua manusia yang jatuh cinta menderita? Betapa banyaknya, bahkan sebagian besar di antara manusia, masih belum mau membuka macu batinnya dan berpegang pada pendapat seperti Tian Li itu bahwa cinta kasih mendatangkan penderitaan. Atau lebih lengkap lagi, menurut pendapat umum berdasarkan pengalaman, cinta kasih mendatangkan kebahagiaan kalau berhasil dan mendatangkan kesengsaraan kalau gagal. Adakah itu cinta kasih kalau mengandung keberhasilan dan kegagalan? Di mana terdapat perhitungan hasil atau gagal, untung atau rugi, di situ sudah jelas terdapat si aku yang selalu mengejar kesenangan dan keuntungan, si aku yang selalu menentang kesusahan dan kerugian, si aku yang bersenang dan tertawa kalau untung, si aku yang berduka dan menangis kalau rugi. Jelaslah bahwa yang dapat menyenangkan atau menyusahkan, yang dapat menguntungkan atau merugikan kalau berhasil atau gagal, bukanlah cinta kasih, melainkan pengejaran kesenangan belaka. Cinta seperti yang dimaksudkan oleh Tian Li dan oleh kita pada umumnya itu jelas akan mendatangkan suka duka, banyak duka daripada sukanya, akan mendatangkan kebosanan dan kekecewaan, mendatangkan konflik dalam kehidupan. Karena itu, maka sesungguhnya perasaan itu bukan cinta kasih, melainkan pengejaran kesenangan melalui nafsu birahi, melalui pengikatan diri, melalui kebanggaan, melalui penguasaan dan monopoli, perasaan bahwa yang cantik atau tampan itu adalah miliknya sendiri, adalah sumber daripada semua kesenangannya. Itulah sebabnya mengapa Tian Li selalu terperosok ke dalam penderitaan batin, ke dalam kesengsaraan setiap kali dia merasa bahwa cintanya gagal. Padahal, kalau memang benar hati ini mencinta seseorang, sungguh-sungguh mencinta, sudah pasti bahwa kita selalu ingin melihat orang yang kita cinta itu berbahagia, bukan? Kita tentu selalu ingin melihat si dia berbahagia, baik dia itu menjadi jodoh kita ataupun bukan. Cinta kasih meniadakan si aku yang ingin senang sendiri. Kalau sudah tidak ada lagi aku ingin senang atau aku kecewa menderita, baru mungkin bicara tentang cinta kasih kepada orang lain. Kalau kita membuka macu melihat diri sendiri, dan di dalam diri sendiri jelas sudah tidak ada dendam, kebencian, sakit hati, kemarahan, iri hati, cemburu dan pementingan diri sendiri, barulah mungkin hati ini mencinta. Kalau sudah begitu, maka asmara dan birahi mengalami perubahan besar sekali, bukan merupakan pendorong utama yang mutlak, melainkan merupakan bagian dari kesatuan maha besar yang dinamakan cinta kasih. Fajar mulai menyingsing dan bumi diselimuti kabut tebal. Mulai nampak kabut memutih bergerak seperti asap di permukaan bumi, makin lama makin meninggi seolah-olah terusir atau terdesak oleh hawa dari bumi bersama dengan datangnya cuaca terang. Pagi bersemi dengan subuhnya, dan bumi bermandikan cahaya keemasan. Cahaya matahari pagi mulai berseri di antara daun-daun pohon dan dunia pun bangunlah, kehidupan baru mulai, diawali dengan kokok ayam dan kicau burung yang menyambut kehadiran matahari. Setelah cuaca cukup terang, Kian Li lalu memanjat pohon besar dan dari puncak pohon dia memandang ke sekeliling, mencari-cari. Akhirnya dengan girangga melihat sesosok tubuh wanita berjalan perlahan ke arah utara dan dia mengenal pakaian hitam yang dipakai Hwee Li. Cepat dia meloncat turun dan berlari mengejar. Hwee Li Kian Li berseru memanggil setelah dia dapat menyusul. Mendengar suara ini, Hwee Li terkejut, menoleh, lalu lari secepatnya seperti seekor kijang dikejar harimau. Hwee Li tertegun sebentar, kemudian dia pun mengejar dengan cepat. Hwee Li. Tunggu dulu teriaknya sambil mempercepat larinya karena darah itu dapat berlari cepat bukan main. Karena memang ilmu kepandayan Hwee Li jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandayan Hwee Li, maka sebentar saja pemuda itu dapat menyusulnya, melampauinya dan menghadang di tengah jalan. Terpaksa Hwee Li berhenti dan dengan muka merah dan matel bersinar-sinar penuh kemarahan dia memandang dan bertolak tinggang, lalu membentak kaku, mau apa engkau menghadang di depanku? Dibentak seperti itu, Kian Li terkejut dan gugup. Aku ingin tahu, mengapa kau marah-marah kepadaku, Hwee Li? Pergilah kau kepada perempuan tukang tenung itu, mengapa mengejar-ngejar aku? Pergi. Pergi kah suara Hwee Li sudah mengandung isap lagi dan terasa olehnya betapa jantungnya seperti mau meledak rasanya, betapa hawa panas sudah memenuhi dadanya. Kian Li masih belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Hwee Li. Dia menyangka bahwa darah itu marah karena dia telah memukul roboh pangeran dari Nepal itu, dan sangkaan ini mendatangkan perasaan tidak enak di dalam hatinya. Hwee Li. Nona, harap jangan marah dahulu dan jelaskanlah, mengapa engkau melarangku membunuh pangeran Nepal? Mengapa engkau marah melihat aku hampir membunuhnya dan merobohkannya? Apa sebabnya? Sepasang macu yang lebar itu tiba-tiba menunduk dan terdengar bercampur isap, dia, betapapun jahatnya dia, dia sungguh-sungguh mencintaku, ah tiba-tiba Hwee Li menjatuhkan diri di bawah pohon itu dan menangis terisak-isak. Kian Li menjadi makin bingung melihat darah itu sesungguhkan. Ingin dia menghibur, ingin dia merangkul karena dia merasa kasihan sekali. Dia pun lalu duduk di atas batu di sebelah kiri darah itu, akan tetapi Hwee Li lalu membuang muka dan membalikan tubuh sehingga pemuda itu duduk di belakangnya. Air mat mengalir dari celah-celah jari kedua tangannya dan kundaknya berguncang. Dan kau, kau mencinta dia dengan lirikian Li bertanya, memancing, hatinya was-was. Sambil menangis Hwee Li menggoyang-goyang kepala dan pundaknya keras-keras, kemudian suara di antara isaknya terdengar penuh kemarahan, Engkau bodoh! Engkau buta! Dia, dialah satu-satunya orang di dunia ini yang sungguh-sungguh cinta kepadaku, biarpun dia jahat dan aku tidak suka kepadanya, Huhuhuhuh, akan tetapi, selain dia, tidak ada orang lain lagi yang cinta padaku, Huhuhuhuh. Tangisnya makin menjadi-jadi sehingga Tian Li menjadi bingung, menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dan dia amat terkejut mendengar gadis itu memakinya bodoh dan buta. Akan tetapi dia tidak setuju mendengar pengakuan gadis yang katanya di dunia ini hanya Liong Biancu seorang yang mencintanya dan selain pangeran itu tidak ada orang lain yang cinta kepadanya. Engkau keliru, Hwee Li, bukan hanya pangeran itu yang mencintamu, bukan, bahkan cintanya masih harus diragukan. Akan tetapi aku. Kau mencinta perempuan iblis tukang tenung itu. Kau pergilah kepadanya. Eh, perempuan iblis. Tukang tenung? Apa sih maksudmu Tian Li benar-benar tidak mengerti dan bertanya dengan alis berkerut? Hwee Li menurunkan dua tangannya, menggunakan sapu tangan sutera untuk menyusut air matu yang menetes dari kedua matu dan dari hidungnya. Hidung kecil mancung itu menjadi merah sekali, akan tetapi bagi Tian Li, hal itu menambah kemanisan Hwee Li. Jangan kau pura-pura tidak mengerti. Perempuan iblis tukang tenung yang selalu berdua bersamamu, ah, kalau jumpa, akan kubunuh dia. Tian Li teringat akan sikap Hwee Li terhadap Xiang In, betapa Hwee Li tanpa sebab memusuhi dan menyerang Xiang In. Selama ini dia sudah merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa Hwee Li begitu membenci Xiang In, padahal kenal pun tidak. Kini mengertilah dia dan setelah dia mengerti, dia menjadi semakin heran. Ah, jadi kiranya, itukah sebabnya mengapa engkau marah-marah dan membenci Xiang In? Hwee Li, Teng Xiang In bukanlah seorang perempuan iblis tukang tenung. Tentu saja, bagaimu yang sudah tergila-gila, yang sudah berlutut di bawah pengaruh sihirnya, dia adalah didadari-dari kahyangan, ya? Engkau yang sudah jatuh cinta, kembali Hwee Li terisak. Tian Li jadi melongo. Cemburu. Itukah gerangan yang menyebabkan Hwee Li marah-marah kepadanya dan kepada Xiang In? Hwee Li, harap jangan menyangka yang bukan-bukan. Aku sama sekali tidak jatuh cinta kepada Xiang In, dan juga Xiang In tidak cinta kepadaku. Dia bukanlah seorang darah yang jahat. Dengan mata masih basah Hwee Li memandang kepada Tian Li, menatap wajah pemuda itu dengan sinar mata penuh selidik, kemudian dia berkata dengan suara meragu, tidak, tidak saling mencinta. Tapi, tapi kalian nampak begitu rukun dan mesra, melakukan perjalanan berdua. Tentu saja, karena kami saling mengenal dengan baik dan dia adalah seorang gadis yang bijaksana. Kami tidak saling mencinta. Akan tetapi, nanti dulu, Hwee Li, aku merasa heran sekali mengapa engkau begitu marah dan begitu membenci Xiang In hanya karena engkau mengira dia dan aku saling mencinta. Mengapa suara Tian Li tergetar dan sepasang matanya kini menatap wajah darah itu dengan tajam, penuh selidik. Sejenak mereka saling berpandangan dan Hwee Li yang biasanya amat berani dan lincah, kini merasa betapa sepasang netu itu menembus jantungnya, seperti hendak menguak dan menjenguk isi hatinya, mengetahui semua rahasia hatinya, maka dia tidak tahan lagi dan menunduk. Air mat mengalir dari sepasang matanya, perlahan-lahan seperti butiran-butiran mutiara terlepas dari untayannya, menggelinding turun satu-satu melalui sepasang pipinya yang kemerahan. Karena, karena, aku tidak ingin melihat engkau saling mencinta dengan wanita lain, tidak semenjak subuh, kau tidak boleh mencinta wanita lain. Hmm, kecuali, kecuali aku, Hwee Li. Darah itu mengangkat mukanya dan mereka saling pandang, metu Hwee Li masih basah dan wajah itu kelihatan demikian cantik jelita bagi Kian Li sehingga pemuda ini merasa terharu sekali. Dia mendekat dan memegang kedua pundak darah itu, kemudian menariknya sehingga mereka berdua berdiri, saling berpandangan. Hwee Li, apakah maksudmu? Apa yang akan baru kau katakan? Mengapa engkau berpendirian demikian karena ingin sekali mendapatkan keyakinan maka Kian Li mendesak dengan pertanyaan ini? Sepasang mati yang basah itu bersinar lembut, lenyap sinar lincah ke kanak-kanakan seperti biasanya itu, terganti dengan sinar lembut mesra seorang wanita dewasa yang jatuh cinta? Kian Li Koko, apakah benar engkau belum mengerti atau belum dapat menduga isi hatiku? Semenjak beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih kecil dan menolong merawat luka di kakimu, semenjak itu aku tidak lagi dapat lupa kepadamu, Koko. Aku merindukanmu, mengharapkan untuk dapat bertemu denganmu. Akan tetapi engkau lenyap, kembali ke Pulau Es dan aku tidak berani dan tidak dapat menyusulmu ke sana. Akhirnya aku berhasil menjumpaimu di Bukit Nelayan dan membantu untuk mencari obat guna menyembuhkanmu dan yang terakhir aku melihat engkau berdua bersama darah itu. Betapa hancur hatiku, betapa panas perasaanku, dan sekarang engkau masih bertanya apa yang kumaksudkan. Tian Li merasa terharu sekali, terharu dan juga girang, tetapi masih ada keraguan di dalam hatinya. Akan tetapi, ku kira tadinya, melihat engkau bersama adikku, ku kira engkau saling mencinta dengan Tian Bu, maka aku sengaja mundur dan... Sungguh bodoh engkau, Li Koko, ah, kalau begitu engkau sama bodohnya dengan aku. Kita berdua telah salah menduga, aku mengira bahwa engkau dan siangin saling mencinta, sebaliknya engkau malah menduga aku dan Tian Bu saling mencinta pula. Padahal, padahal Tian Bu tahu betul betapa aku, aku cinta kepadamu seorang, Koko sampai di aku haruskan menyebutku enci. Hwe Ali Tian Li merasa demikian girang dan terharu mendengar pengakuan darah ini hingga dia tak kuasa menahan getaran hatinya, langsung dia meraih dan merangkul darah itu. Hwe Ali menarik napas panjang, terisak dan dia menyandarkan kepalanya di dada yang tegak itu, memejamkan kedua matanya. Dengan jari-jari tangan gemetar Tian Li mendekap kepala itu, kemudian dia mengelus rambut yang hitam lebat dan panjang itu dengan penuh kasih sayang yang meluap-luap dari perasaan hatinya. Hwe Ali Moi Moi, sungguh tak kusangka, sungguh tidak kukira bahwa engkau lah orangnya yang akan dapat mendatangkan sinar terang dalam hidupku yang gelap, tak kusangka seorang darah seperti engkau sudi melimpahkan cinta kepada diriku. Aku, aku juga cinta padamu, Moi Moi, bukan semenjak engkau menolongku yang pertama kali dahulu, kuanggap ketika itu bahwa engkau masih seorang darah remaja setengah anak-anak. Tetapi ketika aku mendengar dari Tian Bu bahwa engkau yang mencarikan obat untukku, kemudian, dalam pertemuan kita ketika aku sakit, melihat engkau sudah dewasa dan, dan demikian cantik jelita, aku, sudah jatuh hati. Akan tetapi, aku hampir tidak berani mengakui hal itu kepada diri sendiri, aku sudah hampir jerah, hampir kapok untuk jatuh cinta. Hwe Eli membuka matanya, menengada dan dari bawah dia menatap wajah pemuda yang sejak dahulu menjadi pujaan hatinya itu. Liko, aku tahu dan karena engkau pernah gagal dalam asmara, engkau pernah kecewa dalam cintamu terhadap Subo, karena itulah aku makin kasihan padamu, ingin menghiburmu, ingin aku menggantikan tempat Subo di dalam hatimu. Karena itulah aku tidak ingin wanita lain menguasaimu, kecuali aku sendiri, sebagai pengganti Subo. Hwe Eli, kian li menghela nafas panjang. Engkau tahu akan urusanku dengan, dengan ceng-ceng. Hwe Eli tersenyum dan menggerakkan kepala dengan manja dalam pelukan pemuda itu. Aku sudah menjadi muridnya, bukan? Dan Subo amat cinta kepadaku, tentu saja aku sudah dapat menduganya dan akhirnya Subo menceritakan kepadaku. Ah, akan tetapi urusan itu telah lewat. Hwe Eli, dia adalah keponakanku sendiri, dan, sekarang aku sudah mendapatkan gantinya, yang lebih hebat dan lebih segala galanya daripada semua wanita di dunia ini, yaitu engkau, kian li menunduk dan hendak mencium bibir yang berjebi ketika mendengar pujiannya itu. Akan tetapi Hwe Eli mengelak dan melepaskan diri dari rangkulan kian li. Sambil membereskan rambutnya yang agak kusut, Hwe Eli tersenyum, memandang kepada kian li. Sejenak mereka berpandangan, lalu darah itu menundukkan muka, kemalu-maluan. Aneh sekali rasanya melihat seorang darah seperti Hwe Eli dapat juga menunduk malu-malu seperti itu. Tian li mengeluarkan kedua tangan dan otomatis Hwe Eli melangkah maju dan kembali dia sudah dipeluk oleh Tian li. Akan tetapi ketika Tian li mendekatnya erat dan mendekatkan muka hendak mencium nyerah, kembali dia meronta dan melepaskan diri. Kenapa, Li Moi? Kenapa, kau menolak? Bukankah kita saling mencinta? Darah itu menarik napas panjang, lalu dia memegang tangan Tian li, digandengnya pemuda itu dan diajaknya duduk di atas batu di bawah pohon. Sambil duduk, dia tetap memegang tangan Tian li sehingga jari-jari tangan mereka saling genggam, saling mengeluarkan getaran hangat yang timbul dari jantung mereka yang berdebar penuh gairah kemesraan. Li Koko, harap kau maafkan aku. Percayalah, tiada kebahagiaan lebih besar bagiku selain dekat denganmu dan betapa selama ini aku merindukan kasih sayangmu dan pelukanmu. Akan tetapi, semenjak apa yang kualami, semenjak saat itu, aku telah bersumpah di dalam hatiku sendiri, aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan diri dicium oleh pria manapun juga kecuali oleh suamiku. Engkau, ah, betapa aku cinta padamu, Koko, akan tetapi, karena sumpahku itu, maka aku pun dengan berat hati terpaksa tidak berani melanggarnya sebelum engkau menjadi suamiku, kau, kau maafkanlah aku, Li Koko. Kian Li mengerutkan alisnya. Sebetulnya dia merasa bangga dan sangat girang akan pendirian darah yang dicintanya itu, akan tetapi mendengar bahwa sumpah itu dilakukan semenjak suatu saat tertentu, semenjak apa yang dialami oleh darah itu, dia menjadi ingin tahu. Moi-moi, mengapa engkau mengecapkan sumpah itu? Dan semenjak apakah? Apakah yang telah kau alami sehingga engkau mengecapkan sumpah itu? Dahulu, aku selalu merindukanmu, dalam mimpi aku mendambakan pelukanmu yang mesra, merindukan cumanmu, akan tetapi, semenjak saat Jahanam itu, pangeran dari Nepal itu, menciumku, semenjak saat itulah aku bersumpah. Ah, wajah Kian Li sebentar menjadi pucat lalu berubah merah sekali, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Hwee Li terkejut melihat wajah dan sinar mati itu. Kenapa, Koko? Dan kau senang? Senang apa maksudmu? Kau senang di, ciumnya? Hwee Li cepat memegang tangan pemuda itu. Eh, kau ini kenapa sih, Koko? Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa aku senang di ciumnya? Aku benci bukan main, aku muak dan jijik, akan tetapi aku tidak berdaya, aku tertawan dan tidak mampu bergerak. Hem, dan selain diciumnya, kau diapakannya lagi pandang mata pemuda itu penuh selidik, matanya membayangkan kemarahan besar yang disebabkan oleh iri hati dan cemburu. Diapakan? Ayah, kau maksudkan apakah dia memperkosaku? Tidak, Koko. Dia itu sungguh cinta kepadaku, maka dia tidak mau memperkosa, dia menghendaki aku menyerahkan diri secara sukarlah. Akan tetapi aku benci sekali karena ciumannya dan karena itu aku bersumpah tidak akan mau dicium siapapun selain suamiku. Kalau begitu, aku akan mencarinya dan membunuhnya, karena dia telah menghina Mukian Li mengepal tinju, makin panas hatinya membayangkan betapa bibir pangeran itu mengecup bibir kekasihnya ini. Baik sekali, dan aku pun akan senang membagi beberapa kali pukulan sebelum kau membunuhnya. Hwee Li berkata penuh semangat. Kian Li tercengang dan kini dia memandang dengan penuh keheranan. Eh, bagaimana pula ini? Bukankah kemarin engkau mencegah atau melarangku ketika kau mengira aku hendak membunuhnya? Dan kini engkau malah hendak membantuku membunuhnya? Hwee Li menggenggang jari-jari tangan Kian Li dan tersenyum. Tentu saja, kemarin aku masih mengira bahwa engkau tidak mencintaku, melainkan mencinta gadis lain. Kalau begitu, aku marah kepadamu, dan karena ku sangka dia satu-satunya pria yang mencintaku dengan sepenuh hatinya, maka aku tidak suka melihat engkau membunuhnya. Dan sekarang? Sekarang, engkau mencintaku, Li Koko, dan perseptan dengan segala pangeran dari Nepal, dan kalau perbuatannya terhadap diriku membuat marah hatimu, maka dia harus mampus. Dan memang dulu pun sudah beberapa kali dia hampir mati di tanganku, darah itu lalu menceritakan semua pengalamannya selama dia ditahan di dalam benteng pangeran Leong Bian Chu, betapa dia telah mempergunakan berbagai akal untuk membunuh pangeran itu dan nyaris dia berhasil. Kian Li mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kagum dan kini dia pun dapat mengerti betapa besar rasa cinta kasih di dalam hati pangeran itu terhadap Hei Ali. Timbulah rasa kasihan di dalam hatinya terhadap pria itu karena dia sudah merasakan betapa sengsaranya derita batin di tanggung seorang pria yang tidak dibalas cintanya. Hei Ali, setelah kita sekarang bertemu di sini, engkau hendak pergi ke manakah? Dan engkau sendiri hendak ke mana? Kokoh Hei Ali balas bertanya. Kian Li memejamkan matanya sebentar, pikirannya bekerja keras. Terdapat hal-hal yang meruatkan pikirannya sehubungan dengan kenyataan bahwa dia dan Hei Ali saling mencinta. Dia harus mengakui bahwa dia memang benar mencinta darah ini, akan tetapi dia pun melihat pula kenyataan betapa di dalam cinta mereka berdua itu terdapat banyak hal yang menghalang. Pertama, dia melihat kenyataan betapa watak darah ini liar dan ganas sekali di samping kelincahan dan kejenakaannya. Hal ini merupakan kewajibannya kelak untuk dapat membimbingnya agar darah itu dapat menghentikan sifat liar yang dia tahu tentu timbul karena darah ini adalah Putri Hei Tiaw Lomo. Dan dia pun melihat mengapa dia tertarik sekali kepada Hei Ali. Tidak lain karena darah ini memiliki sifat dan watak yang hampir sama dengan watak Cheng Cheng di waktu masih gadis dahulu. Cheng Cheng juga memiliki watak yang liar dan ganas semenjak menjadi murid Bantok Moli. Akan tetapi, persoalan pertama ini tidak begitu memusingkannya karena dia tetap yakin bahwa dengan cinta kasihnya, dia akan mampu mengubah watak ganas itu. Hal yang kedua adalah perbedaan yang amat menyolok antara orang tuanya dan orang tua darah ini. Dia merasa sanksi sekali apakah ayahnya dan ayah W.E. Ali akan menyetujui kalau mereka berdua saling berjodoh. Dia tahu akan kekerasan hati ayahnya terhadap kejahatan, dan ayah darah yang dicintanya ini adalah seorang pentolan atau datuk dari kaum sesat. Bagaimana, Li Koko? Engkau belum menjawab pertanyaanku tiba-tiba W.E. Ali merangkul pundaknya dengan sikap manja dan ini menyentakan Tian Li kembali kepada kenyataan. Dia memandang wajah itu, merasa betapa lembut, halus dan hangat tangan darah itu merangkulnya, merasa getaran yang tersalur melalui jari-jari tangan itu dan melalui sinar mata bening itu, dan tiba-tiba dia sudah mengambil keputusan pada saat itu juga untuk menghadapi segala macam kesukaran apapun untuk membela cinta kasih antara mereka. Sekali ini dia tidak mau gagal lagi. Apapun yang terjadi, yang merupakan penghalang tali perjodohan antara dia dan W.E. Ali, akan ditantangnya. Dia sudah merasakan betapa pahit dan nyerinya gagal dalam ikatan cinta, maka sekali ini dia tidak mau gagal lagi. W.E. Ali, aku akan pergi ke bekas benteng pemberontak untuk menemui Tian Bu, kemudian aku akan mengajaknya pulang ke Pulau Es. Aku ikut denganmu, Koko. Melihat sikap darah itu yang penuh semangat, Tian Li merasa girang sekali. Hidup di samping darah ini tentu akan penuh kegembiraan, penuh semangat dan seolah-olah W.E. Ali merupakan cahaya yang setiap saat menyinari kehidupannya. Dia merangkul inggang yang ramping itu, menarik tubuh W.E. Ali sehingga merapat ke tubuhnya dan dengan mesra dia mencium dahi W.E. Ali. Tadinya darah itu terkejut, akan tetapi melihat betapa kekasihnya hanya mencium dahinya, dia terengah dan memeluk dengan erat. Baik, moi-moi, memang aku ingin memperkenalkan engkau kepada ibuku, dia tidak berani menyebut ayahnya karena diam-diam dia merasa ngeri membayangkan ayahnya menerima kedatangannya dengan calon istrinya yang ternyata adalah putri He Tiaw Lomo. W.E. Ali tersenyum manis. Aku girang sekali, Koko. Aku memang ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan ibumu. Aku sudah mendengar dari adik Kian Bu bahwa ibumu di waktu masih muda menjadi ketua pulau neraka. Benar, Limoy? Ah, betapa hebat ibumu. Dan aku pun sudah banyak mendengar tentang ayahmu yang sakti itu. Aku akan merasa bangga dan gembira sekali bisa menghadap ayah bundamu, Koko. Mari kita cepat berangkat mencari adik Kian Bu. Mereka pun pergi meninggalkan hutan di pegunungan itu dan diam-diam Kian Li merasa geli juga melihat kenyataan dan liku-liku kehidupan yang serba aneh. Darah yang dicintanya ini mengangkat diri menjadi kakak dan menyebut adik kepada Kian Bu, padahal sudah tentu saja Kian Bu jauh lebih tua daripada W.E. Ali. Dan yang lebih ruwet lagi, kekasihnya ini adalah murid dari Ceng Ceng, wanita yang pernah dicintainya, bahkan cinta pertamanya, dan lebih dari itu, keponakannya. Yang lebih hebat lagi, dia adalah putra majikan Pulau Es, sedangkan Hwe Ali adalah putri ketua Pulau Neraka, padahal, menurut sejarahnya, terdapat permusuhan antara kedua pulau itu. Akan tetapi, ada hal yang membesarkan hatinya, yaitu keadaan ibunya. Ibunya juga pernah menjadi ketua Pulau Neraka, oleh karena itu, sudah pantaslah kalau dia berjodoh dengan gadis Pulau Neraka ini. Sambil bergandeng tangan dan mendengarkan W.E. Ali bercerita dengan sifatnya yang gembira, Kian Li tersenyum penuh harapan, penuh kebahagiaan. Kelincahan darah ini hampir sama dengan Siang In, akan tetapi ada sesuatu pada diri W.E. Ali yang amat menarik hatinya, yang sukar dikatakan apa daya tarik keistimewaan yang tidak ada pada wanita lain dan hal seperti ini selalu dirasakan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Cinta asmara, betapa penuh rahasia, betapa kuat penuh kuasa, mencengkeram seluruh raga dan jiwa, menerbangkan manusia ke sorga, menghempaskan manusia ke neraka. Cinta asmara, terkadang suci dan mulia, penuh kelembutan indah dan mesra, mendatangkan suka cerita. Terkadang kotor bernoda penuh cemburu benci dan hina, mendatangkan duka nastapa. Penggambaran tentang cinta seperti itu semenjak ribuan tahun yang lalu telah menjadi sasaran penulisan saja para seniman. Cinta dipuja-puja kalau sedang mendatangkan nikmat hidup karena berhasil, sebaliknya cinta dikutuk kalau sedang mendatangkan derita hidup karena gagal. Cinta dianggap mendatangkan kebahagiaan, juga dianggap mendatangkan kesengsaraan. Penggambaran seperti itu jelas didasari oleh penilaian untung rugi, enak atau tidak enak, pendeknya didasari oleh pendapat demi kesenangan diri sendiri, baik kesenangan lahir maupun kesenangan batin yang sesungguhnya tak dapat dipisah-pisahkan. Kalau jasmani dan rohani kita merasa nikmat oleh cinta, maka kita memuja-muja cinta sebagai jembatan yang membawa kita ke sorga. Sebaliknya kalau jasmani dan terutama rohani kita merasa menderita karena kecewa oleh kegagalan cinta, maka kita mengutuknya sebagai jalan yang membawa kita ke neraka. Akan tetapi, kalau mendatangkan penderitaan batin, adakah itu cinta kasih? Yang mendatangkan penderitaan batin bukanlah cinta kasih, melainkan pikiran yang selalu berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Pikiran yang berupasi aku yang mengejar kesenangan diri sendiri inilah yang menciptakan segala suka dan duka, di dalam apa yang dinamakan cinta sekalipun. Baik cinta, maupun hal-hal seperti hujan, panasnya matahari, dan sebagainya, bisa saja dianggap sebagai berkah ataupun malapetaka oleh si aku yang selalu mengejar dan mencari kesenangan. Kita, sebagai akibat dari si aku masing-masing yang selalu mengejar kesenangan, telah merumuskan cinta kasih, sebagai sesuatu yang tidak terpisah dari si aku dan membagi-bagi cinta kasih sesuai dengan tempatnya yang semua syarat dengan kepentingan kita masing-masing. Maka muncullah istilah cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap negara, cinta terhadap orang tua, cinta terhadap istri, cinta terhadap pacar, cinta terhadap anak, dan sebagainya lagi, termasuk cinta terhadap sahabat. Cinta kasih dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Akan tetapi, selama cinta kasih itu menjadi milikku atau milikmu atau miliknya, maka yang dinamakan cinta kasih itu bukan lain hanyalah nafsu mencapai kesenangan belaka. Cinta seperti itu tidak dapat dihindarkan lagi pasti dikuasai oleh untung rugi bagi si aku dan dalam keadaan seperti itu, cinta sama artinya dengan yang menyenangkan aku. Itulah sebabnya mengapa orang tua yang tadinya mengaku cinta kepada anaknya berubah membenci anak itu oleh karena hatinya dikecewakan oleh si anak yang tidak menurut kepadanya dan sebagainya, pokoknya si anak tidak menyenangkan lagi hatinya. Demikian pula cinta seperti itu terhadap istri, terhadap sahabat, terhadap partai, atau terhadap apa saja. Selama masih mendatangkan kesenangan atau yang dianggap bisa menyenangkan lahir maupun batin, maka cinta semacam itu masih subur. Akan tetapi, begitu yang dicinta itu sudah tidak lagi mendatangkan kesenangan, bahkan sebaliknya mendatangkan kekecewaan, lenyaplah perasaan cinta itu dan mungkin saja terganti oleh perasaan benci. Ini pula yang menjadi sebab mengapa manusia selalu ingat kepada Tuhan sewaktu berada dalam duka nestapa, sewaktu berada dalam ketakutan, dalam kesengsaraan. Harapan untuk memperoleh hiburan, memperoleh pertolongan, yang merupakan jalan ke arah kesenangan, inilah yang membuat kita berpaling kepada Tuhan. Dan kita akan melupakan Tuhan apabila kebutuhan akan hiburan, akan pertolongan, akan janji-janji kesenangan itu tidak ada. Dalam keadaan senang, kita tidak ingat kepada Tuhan, sebaliknya dalam keadaan susah di waktu kita membutuhkan hiburan, kita teringat kepada Tuhan dan kita menganggap bahwa kita mencinta Tuhan. Akan tetapi, benarkah yang demikian itu, kesemuanya itu, dapat dinamakan cinta kasih? Bukankah semua itu hanya merupakan jembatan dan sarana untuk mendapat kesenangan belaka? Sehingga dengan demikian, semua itu adalah palsu belaka? Tentu saja kita sebagai manusia hidup sudah sewajarnya kalau menikmati kesenangan dan kita memang berhak menikmati kesenangan dalam kehidupan. Tetapi, mengejar-ngejar kesenangan jelas akan menuntun kita kepada kemunafikan dan kepalsuan. Uang merupakan satu di antara alat untuk menikmati kesenangan lahiriah dalam kehidupan, hal itu tak dapat disangkal oleh siapapun juga. Akan tetapi kita dapat melihat jelas pula betapa pengejaran terhadap uang itulah yang menimbulkan adanya pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, korupsi, dan segala tindakan lain yang merugikan orang lain. Demikian pula dengan segala macam bentuk kesenangan. Penulis tidak menganjurkan agar kita menolak atau menjauhi kesenangan, lalu hidup sebagai pertapa di tengah hutan, sama sekali tidak. Melainkan mengajak kepada kita semua untuk membuka matu dan melihat yang berkecambuk di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Melihat kenyataan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, di dalam dunia. Setelah melihat kenyataan tentang cinta kasih yang dibagi-bagi dan yang sebenarnya bukanlah cinta kasih itu, timbul pertanyaan, apakah adanya cinta kasih? Betapa mungkin menguraikan cinta kasih? Betapa mungkin menggambarkan Tuhan? Betapa mungkin menerangkan kebenaran? Sudah jelas bahwa di mana ada pikiran atau si aku yang berkuasa, yang mencengkeram cinta kasih sebagai miliknya, maka tidak akan ada cinta kasih. Oleh karena itu, selama masih ada si aku yang selalu mengejar kesenangan, si aku yang ingin menjadi orang baik, si aku yang ingin benar, si aku yang ingin memperoleh yang baik-baik dan yang enak-enak saja, maka tidak mungkin bicara tentang cinta kasih. Tidak mungkin. Tidak mungkin.